Selamat pagi para pendengar setia Riak Sabda, kembali lagi bersama dengan saya dalam edisi Riak Sabda, Rabu tanggal 8 Mei 2024. Saudara-saudari yang terkasih, rumah merupakan tempat kita untuk tinggal, tempat kita bernaung, tempat kita untuk pulang. Tanpa rumah, kita akan menjadi orang yang tidak memiliki tempat tinggal, bingung, tak berdaya, dan tidak memiliki tempat bernaung. Gambaran tentang rumah ini saya refleksikan untuk menggambarkan secara sederhana dan penuh iman tentang Allah. Allah adalah rumah kita, tempat kita untuk pulang, tempat kita untuk bernaung, dan tempat ternyaman. Tanpa Allah, kita akan menjadi orang yang tak berdaya, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki perlindungan. Maka sebagai umat beriman, kita membutuhkan Allah sebagai rumah. Allah yang adalah rumah, bukan hanya sebagai tempat tinggal, tempat bernaung, dan tempat ternyaman seperti yang kita pikirkan. Melainkan juga sebagai penggerak, penuntun jalan kita, dan yang terpenting sebagai pemberi nafas kehidupan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang diambil dari kisah para Rasul. Bunyinya demikian, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Maka dari itu, para saudara-saudara yang terkasih, rumah menjadi tempat kita untuk bertumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan kita akan dituntun dan dibimbing oleh Allah melalui roh kudus yang adalah roh kebenaran. Roh kudus akan menggerakkan kita untuk mempersatukan dan mempertemukan kita satu sama lain dalam kesatuan cinta kasih Allah Bapak, Putra, dan roh kudus. Saudara-saudara yang terkasih, sadar atau tidak sadarnya kita, meskipun kita berada dalam satu rumah yang sama, namun kita memiliki perbedaan dalam berpikir, bertindak, berasa, dan berkata. Akan tetapi, dalam perbedaan ini, kita akan diketemukan dengan titik temu yang dapat mempersatukan kita sebagai satu kesatuan, yakni roh kudus. Roh kudus yang digambarkan sebagai roh kebenaran dalam kisah Injil yang akan mempersatukan kita dengan Allah Bapak, Putra, dan roh kudus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari selalu tinggal di rumah. Mari selalu menyadari asal-usul kita sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Karena dengan menyadari, kita akan tahu. Dengan tahu, kita akan mengerti. Dengan mengerti, kita akan percaya. Dan dengan percaya, kita akan selamat. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan roh kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.